Temannya Rizka itu namanya Ria Halo guys, kembali lagi di channel HA Pet Lovers Memang, seperti yang kita ketahui Kalau buaya Rizka adalah satu-satunya buaya yang sudah dianggap anak oleh Pak Ambo ya guys Karena buaya yang satu ini memang sudah dirawat Pak Ambo sedari buaya Rizka masih terbilang kecil guys Namun ternyata ada fakta yang mengejutkan guys Sebenarnya Pak Ambo memiliki buaya lain guys Yang juga sahabat sekaligus saudara bagi buaya Rizka Wah, kira-kira apakah buaya itu juga jinak seperti buaya Rizka ya guys? Nah, di video kali ini kita akan membahas cerita tentang buaya yang merupakan sahabat dari buaya Rizka guys Tetapi sebelum kita masuk ke videonya Kami mengajak teman-teman semua untuk bantu dukung channel ini dengan cara Klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya ya guys Oh iya nih guys Buat kalian yang ingin lebih mendukung channel ini Sekarang channel HA Pet Lover sudah mengaktifkan feature Super Thanks guys Yang nantinya komentar kalian akan kami balas dan komentar kalian akan kami pin ya guys Jangan lupa klik Super Thanks-nya guys Kalau udah langsung aja kita masuk ke videonya Buaya Rizka yang kita kenal sebagai buaya yang penyendiri Ternyata dahulu kala adalah seekor buaya yang memiliki sahabat yang juga merupakan seekor buaya guys Lah kok buaya Rizka sekarang hanya sendiri ya guys Pasti itu yang ada di pikiran kalian kan Pet Lover Nah menurut Pak Ambo dahulu kala ketika Pak Ambo menemukan buaya Rizka Buaya yang masih berukuran remaja itu bersama dengan buaya lain guys Walaupun belum diketahui apakah itu adalah saudara dari buaya Rizka Atau hanya buaya yang kebetulan bersamanya guys Nah pada saat itu Pak Ambo memberikan nama untuk kedua buaya yang menurut Pak Ambo pada waktu itu Memiliki karakter yang sama Jinat dan ramah terhadap manusia guys Pak Ambo menamai mereka Rizka dan Ria Menurut cerita Pak Ambo buaya Ria adalah sahabat dari buaya Rizka guys Mereka selalu berdua ketika Pak Ambo menghampiri mereka untuk memberikan makanan guys Wah gak nyangka ya guys Buaya Rizka yang terkenal sangat galak terhadap buaya lain dahulunya memiliki seekor besti guys Pak Ambo yang terkenal sangat utin mengunjungi habitat mereka untuk sekedar memberikan potongan-potongan daging ikan Yang sengaja Pak Ambo sisihkan untuk kedua ekor buaya kesayangannya itu guys Loh sekarang buaya Ria kemana ya guys Pasti kalian berpikir hal yang sama dari cerita Pak Ambo pada waktu itu Pak Ambo harus berangkat ke Sulawesi karena ada urusan Nah Pak Ambo juga menceritakan kalau pada waktu itu memang di daerah sungai Guntung masih banyak pemburu liar yang sering memburu buaya guys Ketika hampir beberapa minggu Pak Ambo berada di Sulawesi Alangkah terkejutnya Pak Ambo ketika ia pulang dan menghampiri buaya-buaya kesayangannya Namun yang datang menghampirinya cuma buaya Rizka guys Perasaan Pak Ambo sudah tidak enak pada waktu itu Setelah memberikan makanan ke buaya Rizka Ia bertekad mengelilingi kawasan sungai untuk mencari buaya kesayangannya yang satu lagi Buaya Ria maksudnya Namun seperti dugaan kalian semua guys Ternyata buaya Ria ditemukan sudah mengambang di tepian sungai Ketika didekati ternyata buaya Rizka sudah inalilahi guys Menurut Pak Ambo dari tanda-tanda yang terdapat di tubuh buaya Ria Pak Ambo meyakini itu adalah ulah dari para pemburu guys Temannya Rizka itu namanya Ria Setelah aku tinggal ke Sulawesi datang pemburu Ditembak katanya Itu yang namanya Ria itu meninggal Meninggalnya bukan disini di luar sana Semenjak saat itu Pak Ambo bertekad untuk menjaga buaya yang satunya lagi Yaitu buaya Rizka guys Dan ia juga bertekad untuk menjaga kelangsungan hidup dari para buaya yang berada di kawasan muara sungai gutung itu Semoga saja kedepannya tidak pernah ada lagi kejadian seperti ini ya guys Agar ekosistem di alam Indonesia terus terjaga guys Nah itulah tadi cerita Pak Ambo tentang sahabat dari buaya Rizka yang bernama Ria guys Pantesan saja sekarang buaya Rizka sangat protektif terhadap buaya lain ya Mungkin karena buaya Rizka masih memiliki kenangan dengan sahabatnya buaya Ria guys Bagaimana pendapat kalian nih guys? Tuliskan di kolom komentar ya guys Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai Jangan lupa nih guys bantu dukung channel ini untuk segera mencapai 35 ribu subscriber Caranya gampang kok Kalian cukup klik tombol merah yang ada tulisan subscribe nya ya guys Gratis kok guys Kalau udah sampai jumpa lagi di video selanjutnya Ciao